Intro John, antar saya ke rumah utari Tapi tuan, bagaimana kalau nyonya bertanya? Kamu pintar-pintarnya nyari alasan Pastikan mama gak tau saya ke rumah utari Tapi tuan, bagaimana kalau nyonya tau? Ya itu tugas kamu untuk memastikan supaya mama gak tau Saya kan udah mau membayar kamu untuk itu Baik tuan Sudah cepat antar saya, kita ke rumahnya utari Eh, tapi ke pasar di dekat rumahnya utari saja Tuan ingin berbelanja, kalau begitu kita ke mall saja Enggak, hari ini utari jualan di pasar Jadi saya mau nemuin dia di sana Baik tuan Tunggu tuan Ada apa lagi? Saya mau turun Tuan yakin tidak ingin saya temani? Nanti tuan bisa terlihat mencolok di pasar jika menggunakan pakaian ini Emang apa masalahnya? Sudah, saya mau turun Bagaimana kalau saya saja mencari nona utari untuk menemui tuan di sini? Utari lagi jualan, gak mungkin dia ninggalin dagangannya Udah kamu jangan berisik Saya takut ada mata-mata nyonya melihat tuan Kamu kalau berisik lagi saya pecat ya Maaf tuan Kamu tunggu di sini saja sudah Aduh, yang paling susah itu emang nangasihatin orang yang lagi jatuh cinta Eh kan, aduh nyonya besar lagi Halo nyonya, ada yang bisa saya bantu? Utari Danis, kamu ngapain ke sini? Kan aku tadi udah bilang kalau aku mau nemuin kamu di sini Kamu mending pergi aja deh Lihat tuh, orang-orang pada ngeliatin kamu Ya terus apa masalahnya? Penampilan kamu sama tempat ini gak cocok Udah mending kamu nunggu di luar pasar aja Enggak orang aku mau ngeliatin kamu jualan kok Aku jualan ikan Nanti kamu malah bau amis danis Aku gak masalah, Utari Aduh, kamu ini Udah tolong kamu pergi aja ya Kamu kenapa sih? Kamu malu aku datang ke sini Bukan aku yang malu Tapi harusnya kamu Kamu pake setelan rapi kayak gini tapi masuk ke pasar Ya emang apa masalahnya? Astaga Emang kamu gak takut kalau di pasar ini ada mata-mata mama kamu? Aku bisa urus itu Kamu tenang aja Udah danis, mending kamu pergi aja Banyak orang di sini yang ngeliatin kamu Lagian orang-orang ini kenapa kacok banget sih? Kayak baru pertama kali aja ngeliat orang kaya masuk pasar Iya emang iya Makanya mereka heran Apa perlu aku beli pasar ini biar bisa ketemu sama kamu? Danis jangan mulai deh Yaudah iya Bercanda doang juga Udah sini biar aku bantu Bantu apa? Bantu potong ikan dong sayang Kamu gila ya Liat orang-orang pada ngeliatin kamu Peduli aman sama pandangan orang Danis, aku mohon Kalau kamu malu bilang aja Biar aku gak perlu kesini lagi Iya aku malu Sekarang kamu pergi Kamu masih marah? Gak tau Maaf, aku gak maksud musir kamu Aku cuma gak enak kamu dilihatin orang-orang Oh, kamu cemburu ceritanya Bilang dong dari tadi Kamu gak usah cemburu Karena aku ini cuma punya kamu Kenapa? Aku takut ada mata-mata orang tua kamu disini Tenang aja sayang Taman ini tuh udah dijaga sama orang-orang suruhan aku Jadi aman Kamu sampai segidunya Aku cuma pengen kamu ngerasa nyaman Kamu nanti malam sibuk gak? Enggak Sama sekali enggak Bohong Mana pernah kamu gak sibuk? Aku bisa mengesampingkan semua kesibukan aku buat kamu Sampai kapan kita kayak gini? Mau gue publik sekarang? Kamu gila apa? Enggak Aku gak pernah ada masalah Walaupun orang lain tahu tentang hubungan kita Yang gak boleh nyebarin itu kan kamu Kamu yang ngelarang aku buat gue publik Aku takut Karena orang tua kamu pasti gak akan setuju sama aku Aku gak peduli Yang bakal nikah sama kamu itu aku Jadi aku gak peduli sama perspektif orang lain Tapi aku gak mau gitu danis Udah mending gak usah ngebahasal itu deh Kita jarang udah berwaktu berduaan gini Jadi gak usah bahasal hal yang berat Iya San makasih ya kamu udah nawarin aku buat kerja disini Gak masalah lutari Tapi maaf ya kerjaannya cuma jadi pelayan Aku terima semua kerjaan kok Asal bisa nyicil biaya pengobatan buat ayah Andai aja aku kaya Pasti aku bakal bantu kamu Kalo kamu kaya Aku juga gak bakal nerima bantuan dari kamu Kamu terlalu gak enakan Ri Padahal pacar kamu juga kaya loh Aku udah cukup menanggung beban Punya pacar jadi orang kaya Udah cukup itu aja beban aku Bukannya kegunaan punya pacar Emang untuk dimanfaatkan ya Itu kan kamu Tau gak Ri Pesta yang bakal jadi tempat kita kerja itu Orang yang kaya banget loh Kamu kenal? Enggak Tapi kata bos aku sih gitu Dia langsung ngasih tau aku Kalo disitu lagi butuh pelayan Siapa tau kita juga kan keularan kaya kan? Nah makanya itu Eh kalian berdua Ayo sini cepet Disana ada pili kotor tuh banyak Langsung selesihin Baik nyonya Ayo San Ayo Tapi inget ya Ri Kita gak boleh berurusan sama orang-orang kaya ini Iya San aman Lagian buat apa aku cari masalah sama mereka Nah bagus Ayo Yuk Oke dan ini dia Direktur Perusahaan Baru Kita Tuan Danis Arsenio Berikan tempat tangan yang meriah Danis Selamat malam semuanya Perangkatan nama saya Danis Arsenio Kita emang sejauh ini Danis Tapi kenapa aku baru sadar hal itu Harusnya aku emang harus tau diri Kalau perbedaan kita kayak langit sama bumi Eh pelayan Lo ngapain sih disini ah Ganggu pemandangan aja Maaf nyonya Tunggu dulu cantik Buru-buru banget Mau kemana sih? Tuan Tolong jangan kurang ajar Malam ini mau bareng sama saya gak? Tuan Saya bukan perempuan yang seperti itu Eh baby Kamu kenapa? Berani sekali kamu dasar pelayan murahan Mau ada laki-laki kaya seperti saya Apa yang emang seperti ini? Pekerjaan kamu ah? Apa? Kamu gorein pacar saya? Ya ampun Kamu tuh tau diri dong Kamu tuh cuma pelayan Udah-udah saya Udah Maaf ya utari Aku gak tau kalau ternyata ini Pesta kenaikan pacar kamu jadi direktur Gak gitu Sunny Itu bukan salah kamu Makasih juga berkat kamu Aku jadi lebih tau kalau aku sama Danis itu emang beda dunia Kamu gak boleh ngomong gitu Tari Tapi tadi kenapa waktu di pesta Pas kamu diganggu itu Danis cuma diem aja ya? Mungkin dia malu Yus gak mungkin lah Kamu tau gak? Danis itu sayang banget sama kamu Lagian aku gak berharap kalau Danis bahkan dologin aku Kamu mungkin gak berharap Tapi kamu kecewa kan? Entahlah Mungkin aku kecewa Tapi gak seharusnya aku kayak gini Karena disana emang lagi ada keluarganya Danis Rumit banget deh Kita cinta kalian Harusnya ini gak akan jadi rumit Kalau Danis gak pacaran sama cewek miskin kayak aku Tapi Danis milihnya kamu Jadi dia cuma mau sama kamu Aku kadang mikir apa Aku pernah melek Danis ya Tapi aku sama sekali gak pernah dateng ke dukun Danis itu udah bukit mampus ke kamu Padahal dalam diri aku gak ada yang bisa dibanggain Ri, dengerin ya Danis gak mungkin milih kamu kalau gak ada kelebihan dalam diri kamu Tapi apa kelebihan aku yang disukain sama Danis Tanya sendiri sama Danis sana Yaudah lah San Aku lagi gak mau bahas itu Ayo pulang Eh ya aku udah dijemput sama kakak aku Kamu mau ikut? Kita mau gue jeng tiga gitu Ya gak mungkin lah Udah kamu duluan aja Nanti aku mau cari ojek aja Yaudah aku duluan ya Bye Bye Utari tunggu aku Kenapa? Aku mau ngomong sama kamu Apa yang mau kamu bicarain sama aku? Kenapa kamu yang marah? Harusnya aku yang marah disini sama kamu Emang kamu marah kenapa? Kenapa coba kamu kerja jadi pelayan? Kenapa? Kamu malu punya pacar pelayan Aku gak pernah nanya gitu Aku cuma pengen nanya Kamu kerja itu karena lagi butuh biaya atau gimana? Iya Aku harus jadi uang buat biaya pengobatan ayah aku Danis Kenapa kamu gak bilang sih Utari? Aku pasti bakal bantu kamu kok Kamu cuma mikir aku bakal memanfaatin kamu gitu Iya Utari Udah awas aku mau pulang Biar aku yang nganter Gak perlu Kamu pergi aja Nanti ada yang ngeliat kita Kenapa kamu terus aja peduli sama omongan orang lain? Aku bahkan bisa langsung umumin sekarang Kalo kamu tuh pacar aku Oh iya? Terus kenapa kamu tadi diem aja Pas aku digaguh sama orang di pesta kamu? Jadi kamu marah karena itu? Kamu tau gak seberapa besar rasa aku pengen mukul Tristan Yang gode-godein kamu tadi? Tapi aku urungin semua itu Karena aku takut kamu jadi ngerasa bersalah Aku juga terus ngurungin niat aku Buat memperkenalin kamu ke orang tua aku Karena aku tau kamu pasti gak mau hal itu terjadi Terus sisi salah aku dimana? Pacaran sama kamu aja udah bikin aku tertekan setiap hari Danis Ibu ini aku ada uang Hasil kerja aku hari ini Untuk biaya cicilan obatnya ayah Makasih ya nak Maaf ibu selalu ngerepotin kamu Aku gak ngerasa direpotin kok bu Nak kamu masih berhubungan sama Danis? Putusin dia utari Dunia kita sama dunia Danis itu beda Selagi masih bisa diputusin Putusin dia Buat ngindarin masalah ya nak Utari tau bu Ibu bukan yang bermaksud ikut campur sama hubungan kalian Cuma Ibu gak mau kamu sakit hati Tapi mau gimana pun Usaha kalian Dunia akan tetap menentang kalian nak Utari yang segimana bu? Akhir hubungan kalian Itu yang terbaik untuk kalian nak Tapi utari juga sayang sama Danis Maafin ibu Andai aja kita kaya Pasti Hidup kamu gak akan sesusah ini Ibu jangan bilang gitu Ini salah utari sendiri Kalau nanti orang tuanya Danis menentang kamu Ibu gak akan marah sama orang tuanya Karena pasti setiap orang tua Menginginkan yang terbaik untuk anaknya Karena sekarang ini bukan jaman Cinderella lagi nak Gak bisa buat dapetin seorang pangerang Hanya dalam satu malam Kali ini yang punya acara bukan Danis kan San? Bukan notari Tenang aja Aku denger sih pemilik pesta ini tuh cewek Syukurlah Kalau gitu jadinya kita bisa kerja dengan tenang Emang Danis sudah ngizirin kamu kerja kayak gini lagi? Aku gak perlu izin dari dia Udah putus kalian Lagi proses Baik kita masuk ke acara inti Yaitu pertunangan Mara Jerry Verla Risa Dan Tuan Danis Alsenio Berikan aku tangan yang meriah Buatkan dua pasangan ini Utari maaf ya Ternyata ini pesta pertunangannya Danis Kamu gak apa-apa Itu Danis lagi ngilaiin kamu Mau pergi Eh Utari Eh mau kemana? Foto dulu Utari 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 tunggu Utari Ya Tuan ada yang bisa saya bantu Utari Kalau memang tidak ada saya permisi Utari Dengernya penjelasan aku dulu Aku terpaksa buat ikutan perjodohan ini Ini semua karena orangtuaku Ayo kita putus Aku belum selesai jelasin Utari Kamu gak salah Hubungan kita yang salah Harusnya kita gak usah Menjalani hubungan terlalang ini Terlarang dari mana? Semua orang tahu Kalau cinta beda kasta itu termasuk cinta terlarang Danis Utari Ayo putus Kamu mau aku ngerasain kenyamanan kan? Aku lebih nyaman kalau kita gak punya hubungan Maaf Danis Terakhir kita putus Ya udah Ayo putus Maaf kalau aku ternyata bikin hari-hari kamu jadi tertekan Aku senang bisa kenal cewek kayak kamu Semoga kedepannya kamu bisa Kenal cowok yang bisa bikin kamu bahagia Aku pamit Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya